Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hadir kembali dengan saya Nyai Parikyara kali ini saya akan review tentang Agus Kuncoro Agus Kuncoro memiliki nama lahir yaitu Agus Kuncoro Hadi lahir pada 11 Agustus tahun 1972 Jakarta Agus Kuncoro ini memiliki seorang istri bernama Anggita Celita mereka menikah pada tahun 2005 ya tepatnya pada tanggal 25 Januari 2005 dan dari pernikahan mereka dikaruniai seorang anak yang diberi nama Kunqueria Gaila lahir pada tahun 2008 sebelumnya Agus Kuncoro ini telah berpacaran dengan Anggita Celita selama 6 tahun dan pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk menikah dan alhamdulillah masih sejalan sampai sekarang Agus Kuncoro mengawali karir pada tahun 1991 bermain di film Saur Sepo 4 yaitu episode Titisan Darah Biru berperan sebagai Wanapati dan kala itu usia Agus Kuncoro baru menginjak 19 tahun dan kemudian Agus Kuncoro kembali syuting yaitu meneruskan Saur Sepu 5 Istana Atap Langit masih berperan sebagai Wanapati pada tahun 1992 dan untuk selanjutnya Agus Kuncoro bermain dalam film Pedang Ulung pada tahun 1993 berperan sebagai Adipati Surya Kencana dan pada tahun 1994 bermain dalam film Napsu Dalam Cinta berperan sebagai Andre dan kemudian pada tahun 2004 bermain dalam film Panggung Pinggir Kali berperan sebagai Raisan pada tahun 2008 bermain dalam film Kun Fayakun berperan sebagai Ardan dan pada tahun 2010 dalam film Di Bawah Langit berperan sebagai Zailani dan kemudian Sang Pencerah berperan sebagai Lurah Muhammad Nur dan pada tahun 2011 Tendangan Dari Langit berperan sebagai Pak Hasan kemudian Pengejar Angin berperan sebagai Ferdi pada tahun 2013 bermain dalam film Gending Sriwijaya berperan sebagai Awang Kencana dan pada tahun 2017 bermain dalam film Rapatarya bersama anaknya Rafi Ahmad berperan sebagai Boss Victor dan yang di atas tadi adalah merupakan film-film yang dimainkan oleh Agus Kuncoro dan untuk versi Sinetron ialah tahun 1993 yaitu Mahkota Mecepahit berperan sebagai Prabu Jaya Negara dan kemudian pada tahun 1994 Sinetron Kaca Penggala berperan sebagai Danang Suta Wijaya dan pada tahun 1995 Sinetron Singasana Brahma Kumbara berperan sebagai Angka Wijaya kemudian pada tahun 1997 bermain dalam Sinetron Tutur Tinular berperan sebagai Raden Wijaya atau Prabu Kertarajasa Jayawardena dan pada tahun 1998 bermain dalam Sinetron Borobudur berperan sebagai Rakai Pikatan dan selanjutnya bermain dalam Sinetron Misteri Gunung Merapi berperan sebagai Sultan Agung Hanyokrok Kusumo untuk sesi 2 sedang untuk sesi pertamanya diperankan oleh Fendi Pradana untuk tokoh Sultan Agung Hanyokrok Kusumo pada tahun 2000 bermain dalam Sinetron Angling Dharma berperan sebagai Pancak Yana kemudian tahun 2001 Tarasan Betawi berperan sebagai Jono dan kemudian Babi Petak Betawi pada tahun 2002 berperan sebagai Togara dan 2003 Untung Adacini berperan sebagai Maklum dan untuk yang lainnya masih banyak lagi ya film-film ataupun Sinetron yang dimainkan oleh Agus Kuncoro dan seperti biasa saya tidak sebutkan keseluruhannya Agus Kuncoro ini telah meraih penghargaan yaitu Festival Film Indonesia atau FFI kurang lebih 15 penghargaan telah ia raih dan dikategorikan sebagai pemeran pria terbaik atau aktor terbaik dan juga aktor terfavorit begitu ya jadi 15 piala telah dia raih dalam bermain film ataupun Sinetron untuk penghargaan itu diraihnya pada tahun 2011 hingga tahun 2020 jadi 9 tahun telah mendapatkan 15 penghargaan cukup sekian review dari saya tentang Agus Kuncoro yang memiliki nama lahir Agus Kuncoro Hadi yang kita kenal sebagai Raden Wijaya atau Prabu Kertarajasa Jayawadana mohon maaf jika terdapat kesalahan sekian dari saya Nya Ibaricara Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!